Intro Hai keluarga sehat Q, apa kabar? Saya dengan Dr. Carlina Hari ini kita akan membahas mengenai mengapa seorang wanita bisa mengalami menstruasi 2 kali dalam 1 bulan Jadi, normalnya seorang wanita bisa mengalami menstruasi dengan siklus 21-35 hari Namun, siklus tersebut bisa memendek menjadi 21 hari Hal inilah yang menyebabkan mengalami menstruasi 2 kali dalam 1 bulan Lalu, apa sih yang menyebabkannya? Yang pertama, karena faktor stres Yang kedua, karena penggunaan pil KB Yang ketiga, karena penurunan atau peningkatan berat badan secara drastis Kemudian yang keempat, karena PCOS atau sindrom polikistik ovarium Yang merupakan gangguan hormon yang menyebabkan munculnya kista-kista kecil pada ovarium Nah, kapan ya mesti ke dokter kalau misalnya mengalami menstruasi 2 kali dalam 1 bulan? Yang pertama, jika siklus menstruasimu menjadi sangat tidak teratur Yang kedua, jika mengalami pendarahan hebat saat menstruasi Yang ketiga, jika kamu saat menstruasi mengalami nyeri perut yang sangat hebat Nah, begitulah keluarga SehatQ Kalau kamu masih punya pertanyaan, kamu bisa chat secara gratis di aplikasi SehatQ Atau kamu bisa langsung komen di bawah ini Terima kasih, bye!